Ketika dia membaca, dia harus buka kitab tafsir. Tidak cukup dengan terjemahan. Jadi terjemahan kita itu punya keterbatasan dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh saya beritahu ya. Contoh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi iyaka itu hanya kepadamu kami menyembah. Beda dengan na'buduka wa nasta'in ubiq lain. Kami menyembah kamu ya Allah dan kami memohon pertolongan padamu ya Allah. Tapi bisa juga orang tersebut tidak pertolongan pada yang lain. Tapi ketika iya, iya kan na'budu, didahulukan iya-nya tadi. Hanya kepada kamu semata-mata. Ini bahasa Arab ini harus dipahami juga begitu. Hanya kepada kamu semata-mata ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada kamu semata-mata kami memohon pertolongan. Tidak ada yang lain. Jadi dia hanya pada Allah. Ketika didahulukan. Alhamdulillah. Ketika Alhamdulillah didahulukan. Itu beda artinya. Hanya kepada kamu pujian-pujian kami berikan ya Arab. Jadi sekali lagi, tidak semua orang pun mampu jadi bertahap. Mungkin dia mulai dengan one day, one day. Setelah itu dikala-kala segang, dia mulai melihat artinya, terjemahannya. Ya, sebab kalau dia membaca terus buka terjemahan, baca terjemahan, mungkin akhirnya tidak fokus. Silahkan masing-masing membaca, tapi tetap berupaya untuk tadabur, untuk ini itu. Apalagi kalau ada guru di situ, bagus lagi. Setelah selesai mereka baca, kemudian ada waktu dia mendengarkan. Apalagi sekarang dengan online, dengan banyak. Dia bisa mendengarkan tentang pengajian-pengajian, tentang tafsir Al-Quran. Itu indah tadabur. Jadi tidak sendirian. Ada guru yang menjelaskan itulnya. Terima kasih telah menonton!